saudara-saudara ini saya bilang sampai itu mengembirakan orang nah disinilah kita Alhamdulillah diteruskan komiti hijaz ini bernama Nahdlatul Waton Nahdlatul Waton ini kelanjutan dari komiti hijaz lama bernama Nahdlatul Waton belum bernama Nahdlatul Ulama kemudian musawarah di bubutan Surabaya kurang lebihnya saya tidak hafal detailnya sekitar tahun 26 dirobalah Nahdlatul Waton menjadi Nahdlatul Ulama yang tetap bertahan tidak mau ikut Nahdlatul Ulama ke Izenutin Pancor Lombok Barat Lombok Timur sampai sekarang dia pakai Nahdlatul Waton dirobalah menjadi Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah nah perlu diketahui mengapa tahun 26 itu berbentuk Jam'iyah tidak berbentuk partai politik ingat saudara itu zaman Belanda kalau saudara bergerak di bidang politik pasti ditembak oleh Belanda dibunuh karena Belanda ingin menjajak Indonesia tidak boleh ada gerakan politik yang diidinkan oleh Belanda hanya gerakan keagamaan sosial keagamaan maka NO ngambil jalan supaya tidak dimusuhi Belanda berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama tahun 1926 hasil musawarah di bubutan Surabaya walaupun namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama tapi para ulama para ulama mempunyai rasa tanggung jawab terhadap umatnya sehingga tingkah lakunya tingkah laku politik namanya Jam'iyah tapi tingkah lakunya tingkah laku politik untuk menjelang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia selamat menikmati